Intro The Lord is good, Tuhan tuh baik, and God will bless your family too. Dia akan memberkati keluargamu. Mari kita siapkan hati, siapkan catatan, siapkan pikiran. Seperti yang saya katakan Rabu kemarin, saya akan lanjutkan dalam serian tetap tentang keluarga, kita buka firman Tuhan dulu kembali ke Masmur 120, 7. Ya, kalau Rabu kemarin 128, ini satu fasal sebelumnya. Beri judul apa yang mendatangkan berkat Tuhan dalam keluarga? Alah kita itu nyata. Oh iya, kalau Anda belum subscribe, cepat subscribe juga. Tekan tombol notifikasi, supaya tidak dikeluarkan. Jangan ketinggalan ya. Dan juga jangan lupa untuk me-like juga. Saya percaya channel ini akan menjadi berkat dalam kehidupan Anda. Masmur 127, saya bacakan dulu ada totalnya 5 ayat. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Apa yang mendatangkan berkat Tuhan dalam keluarga? Keluarga yang diberkati itu seperti apa ya? Seperti sebuah kerajaan kecil yang sanggup atau mampu berdiri sendiri. Demikianlah keluarga yang diberkati. Keluarga yang diberkati itu utuh. Embryo atau benih yang paling kecil dari sebuah unit keluarga adalah papa, mama, suami, istri. Sekalipun tidak punya anak, belum diberi keturunan. Anda sudah satu family. Tapi Tuhan memberikan keturunan. Karena Tuhan ingin supaya hidup Anda diisi. Saya percaya kemarin hari Rabu waktu kita berdoa untuk orang-orang yang masih belum mendapatkan ngomongan. Dan saya yakin, saya yakin namanya strip positif itu ketika tes kehamilan itu akan terjadi ya. Dan kalau Anda masih belum diberi keturunan, kuatkan hatimu, tambahkan. Karena saya tahu Tuhan itu lengkap dalam hidupmu. Sebelum Anda punya anak pun Anda sudah utuh di depan Yesus Kristus. Biarkan Tuhan juga memperbanyak anak-anak rohani Anda. Dan Tuhan juga akan mengaruni akan anak kandung kepadamu. Berkat Tuhan panggal selamat nyanyian ziarah Salomo. Salomo ini adalah Raja Salomo anak Daud. Jadi Masmur 127 ini ditulis oleh seorang raja. yang merupakan anak putra makota atau anak Raja Daud. Nama Salomo dalam bahasa lain, Tuhan memberikan kepada Daud, kamu kasih nama anak ini-ini ya, yaitu Yediyah. Bahasa Indonesia-nya Y-E-D-I-J-A-Yedijah. Atau dalam bahasa Inggrisnya Jedidaya. Yang artinya Beloved. Atau yang aku cintai. Saya nggak ngerti kenapa ya Salomo kok mau pakai nama Salomo. Padahal Tuhan kasih dia nama Jedidaya. Kenapa si Daud nggak kasih dia nama Yediyah? Seperti yang Tuhan berikan, saya nggak ngerti. Tapi yang pasti bagi saya, nama yang kurang populer ini lebih meaningful. Selain Tuhan yang memberikannya, ada maknanya. Salomo lebih keren memang. Solomon the King. Raja Sulaiman. Wah, kayak gimana gitu di Timur Tengah. Tapi Jedidaya atau Yediyah, itu jauh lebih bermakna kalau menurut saya. I think Tuhan itu punya maksud tertentu memberi nama itu. Tuhan ingin dia ingat bahwa dia itu diangkat karena dijintai, bukan karena dia layak. Dia itu berhikmat karena dia minta. Sama, apa yang mendatangkan berkat Tuhan dalam keluarga, itu harus dimulai dari hati. Harus dimulai dari cinta kasih. Segala sesuatu yang dari berkat, segala sesuatu yang merupakan berkat Tuhan itu nggak datangnya dari harta. Itu hanyalah kendaraan saja. Kalau kita mau melihat Tuhan dalam keluarga kita, yang pertama dibangun adalah kerohanian. Bukan karirnya dulu. Bukan hobi apalagi. Yang pertama dibangun adalah hubungan. Dan terutama hubungan dengan Allah yang menjadi fondasi. Makanya di ayat pertama ini bukanlah suatu pesan untuk agen properti atau untuk developer. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kata rumah di sini bukan house tapi home. Home sweet home. Membangun rumah-rumah itu tujuannya apa sih kalau bukan untuk keluarga? Karena itu membangun rumah di sini itu membangun rumah dari sisi dalamnya. Bukan interior design. Tapi bicara soal hubungannya. Nggak mungkin rumah itu bisa utuh berdiri kalau bukan Tuhan ada di tengah, di dalamnya. Kalau bukan Tuhan Yesus kepala keluarganya. Meskipun suami kepala keluarganya. Tetapi Yesus kepala keluarga yang invisible, yang tersembunyi. Yesus adalah kepala suami, kepala laki-laki. Sedangkan laki-laki adalah kepala perempuan. Istri tunduk pada suami, tapi suami harus mengasih istri dulu. Seperti dirinya sendiri. Ada sebuah moto dalam bahasa Latin ya. Yang saya tahu sejak saya belajar sekolah Alkitab. Nisi Dominus Frusta. Artinya, tanpa Tuhan, without the Lord, frustration. Tanpa Tuhan, frustrasi. Itu betul. Tanpa Kristus di sebuah rumah, ujungnya frustrasi doang. Bisa punya uang, tapi isinya frustrasi. Nanti muncul makhluk-makhluk hampa, monster-monster kecil maupun monster-monster besar. Yang saya maksudkan bukan kuasa gelap atau roh jahat, tetapi hati manusia yang seperti donat ada lubangnya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Tidak perlu overprotective juga. Harta benda atau apa. Kalau Tuhan yang menjaga ya, semua akan jatuh pada tempatnya. Semua akan menemukan lokasi yang tepat dalam rencana Bapak. Yang pasti prioritasnya jangan terbolak-balik. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru segala sesuatu akan ditambahkan. Kalau Tuhan menambahkan sesuatu, cookie misalnya. Cookie situ, kue-kue. Tuhan pasti kasih sekalian toplesnya. Kalau kita itu cari Tuhan ya, segala sesuatu indah pada waktunya. Semua yang menemukan tempat yang benar-benar. Setelah sesuatu menemukan tempatnya yang seharusnya. Laki-laki berfungsi sebagaimana harusnya sebagai imam dalam keluarga. Seperti yang saya sampaikan sebelum ini. Yaitu menjadi imamat dalam keluarga. Cowok yang masih bujangan, yang sudah mulai pacaran. Imam bagi pacarnya. Semua itu akan ada tempatnya. Istri juga, seorang wanita dalam rumah tangga mama. Tuhan akan penuhkan dengan kasih sayang dan ide-ide brilian untuk berbuat baik selalu. Perbuatan baik itu menjadi baju dan danan sang istri yang tidak kelihatan dari Tuhan. Siap-siap kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Ini bukan berarti anting lembur. Sedangkan Salomo yang sama menulis di kitab Amsal. Memuji-muji orang-orang yang bangunnya pagi-pagi untuk bekerja. Mereka yang banting tulang di ladang. Jadi ayat ini tidak mengkontradiksi tulisannya sendiri. Tapi Salomo berkata, Kalau kita kira dengan banyaknya kita kerja menglembur, Mengumpulkan hoarding, artinya menimbun kekayaan. Salomo hendak berkata kepada kita, Lu orang salah, kalian salah kalau berpikir demikian. Dikiranya dengan itu akan bahagia, you're wrong. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Makan roti yang diperoleh dengan susah payah ini, Dalam bahasa Inggrisnya, bread of sorrows. Bukan roti yang diperoleh dengan susah payah. Bukan tenaganya yang jadi fokusnya. Yaitu energi yang digunakan untuk memperoleh roti. Bukan. Tapi roti itu sendiri di label susah payah. Mana ada sih orang mau beli roti yang mereknya susah payah? Pasti tulisannya delicious, yummy, yum yum. Atau roti apa yang menarik hati. Lihat aja sudah liur ludah. Atau diberi wangi-wangian atau wanginya roti. Sehingga dari luar itu, Kalau diada di sebuah mall ya kan, Pelanggan ditarik masuk ke dalam yang mana ada orang Atau pebisnes yang bodoh. Seorang pengusaha yang bunuh diri dan menulis rotinya itu mereknya sorrows. Apes. Susah. Sengsara. Menderita. Silahkan masuk ya. Di bakery susah. Bakery sengsara atau menderita. Nggak ada yang mau masuk ke situ. Apalagi yang superstisi. Wah, takut menginjakan kaki. Apa itu bread of sorrows? Kalau orang sungguh-sungguh menderita nggak akan punya roti. Roti itu barang mewah. Kalau mereka waktu itu makannya, mungkin roti nggak beragia atau apa. Ini roti yang diperoleh dengan susah paya. This is sophisticated bread. Ini bukan roti-roti yang plain itu. Ini nggak mungkin kalau orang itu sungguhan menderita, Sungguhan sengsara, dia bisa makan roti. Jadi roti yang diperoleh dengan susah paya ini juga berlaku untuk orang kaya. Berarti, roti mereka itu didapat dengan mudah. Tapi ketika sampai di tangan mereka, jadi roti susah paya. Kalau orang miskin sih, sudah pasti. Itu sudah rahasia umum. Rotinya diperoleh dengan susah paya. Tapi kalau dia hatinya pada Tuhan, miskinnya adalah miskin di hadirat Allah. Berbagilah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang boleh miskin harta, tapi hatinya itu kaya dengan Allah, dengan roh Allah. Roti yang dapat dari susah paya jatuh ke tangan orang miskin yang demikian, langsung jadi roti yang kaya raya. Karena dimakan dengan senyum dan dengan tertawa. Dimakan dari hati yang berbahagia. Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah keringkan tulang. Ini bukan roti yang susah didapatkan. Tetapi roti ini tergantung di tangan siapa. Di tangan orang-orang tertentu, miskin atau kaya. Kalau hatinya jauh dari Tuhan, jikalau orang itu zero kerohanian, apalagi kalau defisit minus, tidak menganggap serius kerajaan Tuhan dan kebenarannya, roti itu ditaruh di tangan mereka, baik miskin atau kaya, menjadi roti sengsara. The bread of sorrows. Makanya itu kalau kita ingin mendatangkan berkat dalam keluarga kita, belajarlah untuk murah hati kepada sesama. Belajar untuk punya sifat pemberi, bukan kikir. Yang perlu di improve, yang perlu untuk di upgrade ya, itu bukan hanya standard of living. Tapi standard of giving. Kita jangan hanya meningkatkan terus-menerus standar kehidupan. Dulu rumah kontrakan, sekarang beli sendiri. Ini sekarang udah rumah sendiri, lunas lagi. Dulu mobil yang jalannya, dan suka mogok atau alias berhenti, tak diundang. Mobilnya bisa stop tanpa peringatan. Karena memang mobilnya bukan mobil yang bermasalah. Sekarang naikannya mobil mewah. Itu kan naik standarnya. Jangan irilah sama orang yang menaikkan standar hidupnya asal-halam. Bersyukurlah untuk mereka. Siapa tahu, kita kan nggak pernah tahu. Jangan menghakimi bahwa orang itu diberkati karena dia banyak memberi atau banyak menabur. Makanya Tuhan itu menunjukkan kuasanya. Jangan pernah kita iri hati. Nggak taulah urusan orang itu dengan Tuhan. Urusi urusanmu sendiri. Tapi ada orang yang menabur, kata Alkitab. Ada orang yang menghambur-hamburkan, memberi-memberi tambah kaya. Tapi ada orang yang kikir semakin miskin. Kita nggak pernah tahu ya. Pokoknya yang penting, kalau kita mau uji, ujilah diri sendiri. Bilang sama Tuhan, lihatlah apakah ada jalanku yang serong. Tolong luruskan, biar aku berjalan pada jalan-jalanmu yang kekal. Roti sengsara, bread of sorrows. Kalau kita nggak mau roti di tangan kita itu sengsara, maka kita perlu juga memperhatikan bagaimana kita memberi kepada orang lain. Keluarga yang nggak bahagia, tahu nggak? Adalah keluarga yang kikir. Dan apa yang tidak mendatangkan berkat, apa yang tidak mendatangkan berkat dalam keluarga kita, yaitu roh yang kikir. Orang yang pelit hati tidak bisa mendatangkan berkat atas dirinya. Mana ada sih orang yang suka memberi dan berbahagia itu tambah miskin? Ada, tapi sebentar aja, dia akan melihat pemeliharaan dan akan melihat penyediaan Allah. Tapi Anda lihat, kebanyakan malah orang yang kikir, yang pelit, yang malah kekurangan. Ini bukan Injil kemakmuran. Injil kemakmuran itu bunyinya begini, ayo memberi pada Tuhan supaya kaya. Nggak ada kata supaya kaya. Memberi kepada Tuhan, karena Allah kita sanggup memelihara. Memberi kepada Tuhan, karena kita berhutang budi selamanya. Karena kita menerima dengan cuma-cuma, berikan dengan cuma-cuma. Kalau kita ingin mendatangkan berkat dalam ekonomi keluarga kita, kita harus belajar untuk menabur. Supaya roti yang di tangan kita tidak menjadi bread of sorrows. Jangan melulu pikirannya, menaikkan standar kehidupan. Bersamaan dengan itu, tidak salah menaikkan standar kehidupan, tapi jangan lupa juga menaikkan standar pemberian. Yang saya maksudkan, belajar jadi orang yang murah hati kepada sesamanya. Belajar jadi orang yang suka membantu, suka mengulurkan tangannya. Orang yang ringan tangan kepada sesamanya. Bantuan nggak tentu dalam bentuk uang. Bantuan itu dalam berbagai macam cara yang kita bisa lakukan. Asal hati kita bersih, Tuhan pasti buat kita pekah. Dan melihat kebutuhan orang lain, Tuhan bisa pakai kita untuk mengisi kebutuhan itu. Nggak tentu materi. Bisa saja memberi waktu, memberi tumpangan, membantu seseorang untuk mengenalkan, atau menemani orang dalam sengsaranya, menjembatani dengan siapa, atau berbagi informasi. Nggak tentu materi dalam bentuk fisik. Tapi termasuk juga jika memang itu kebutuhan. Kalau ada orang lapar datang ke kita, minta roti. Masa kita berkata, God bless you my friend, let me pray for you. Yang dia butuhkan, bukanlah doa. Yang dia butuhkan makan. Lalu setelah itu doakan. Dan makan roti diperoleh dengan susah payah. Ini orang yang kikir, yang pelit, yang hanya mau bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam untuk dirinya. Sibuk membangun rumahnya, mengawal kotanya, jaga hartanya. Padahal Tuhan bilang, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. ini maksudnya ya, berkat yang datang dari Tuhan itu tidak datang, tidak ditempelkan bersamaan dengan berkat itu penyakit-penyakit jiwa. Tidak ada yang namanya anxiety sicknesses. Tidak semua penyakit jiwa itu berarti gila. Tidak semua. Ada juga penyakit jiwa dalam bentuk yang paling mulus. Kita tidak menganggap itu sebagai sesuatu overthinking misalnya. orang yang terus kemana-mana was-was, yang menjadi seorang individu yang paranoid, takut ini, takut itu, sehingga tidak bisa bebas hidupnya. Hidupnya tidak bisa happy, tidak bisa plong. Dan selalu tercuri damai sejahtera dan sukacitanya. Saya tidak menyebut itu penyakit jiwa. Tetapi tentunya itu bukan normal yang Tuhan kehendaki atas hidup Anda dan saya. Dan berkat Tuhan kalau Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tidak diberikan, tidak, tidak. Susah payah tidak menambahinya. Artinya, berkat Tuhan itu akan mengalir alami. Dan tidak ada embel-embelnya lalu dikasih penyakit itu penyakit ini. Berarti dari sini kita tahu bahwa penyakit panic attack, depresi, semuanya itu bukan dari Tuhan datangnya. Tuhan tidak memberi penyakit pada kita. Sekalipun jikalau seolah-olah kelihatannya sepertinya Tuhan izinkan, segala sesuatu yang baik dan benar, kata Yaakobus, itu datangnya dari Bapak. Jangan sesat, Tuhan tidak mencobaimu. Tuhan sendiri pun tidak dicobai. Karena Tuhan itu tidak jahat, tidak ada pertukaran bayangan. Tapi kalau kita mengalami semua yang saya maksudkan tadi ini, panic attack dan segalanya, udah gak usah kita cari tahu dari siapa, mengapa, kata mengapa, pertanyaan itu gak ada jawabannya. Daripada gitu, tanya aja who. Tanya pada dirimu sebuah pertanyaan satu kata, who atau siapa. Datang pada siapa ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam pencobaan, ketika kita tertekan, saat kita berbeban berat, letih lesu juga. Kita datang pada siapa? Jawabannya adalah, Yesus datanglah kepadaku, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberimu kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang, pikul kuk yang kupasang, itu ringan. Makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikannya pada diri, dicintainya pada waktu tidur. Ketika Salomo jauh dari Tuhan, mungkin dia sudah mulai kurang tidur atau semacam insomnia. Mungkin dia ingatkan. Saya gak tahu kapan Salomo menulis ini waktu dia masih dekat sama Tuhan, masih takut akan Allah atau ketika dia sudah murtad jalannya. Tapi yang pasti ini nyanyian ziarah Salomo. Mungkin di hari-hari itu ya, hari-hari dia memerintah itu ada saat-saat di mana dia gak bisa tidur. Dia ingatkan, Hai Jedediah, my beloved, yang dicintainya. Itu kan namanya sendiri yang dicintainya sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur, kita gak sadari. Salomo ngomong tentang dirinya juga sebab ia memberikannya kepada, ia memberikannya kepada Yediyah atau Jedediah memberinya tidur pada waktu tidur. Kalau kita punya anak di benua yang lain, dia lagi sekolah, kuliah, ini harafiah. Kita lagi tidur di situ, Tuhan yang harus jaga anak kita. Karena di situ siang. Bahkan, kalau seluruh keluarga Anda itu di satu kota, tidak antar benua, gak ada perbedaan zona waktu, waktu tidur malam hari itu pun, Tuhan yang menjaga seluruh estate atau semua hak milik kita, baik itu manusia maupun barang. Tuhan yang jaga. Bahkan Tuhan yang jaga kita dalam tidur kita. Jangan pernah take it for granted, jangan pernah kita anggap enteng dan remeh. Tiap kali bangun tidur, kita bisa melihat matahari lagi. Harusnya kita berkata, thank you Jesus, I'm alive today. Tuhan yang jaga kita. Tapi berkat Tuhan itu datang tanpa anxiety sicknesses. Tidak pernah ada penyakit-penyakit embel-embel yang mengikuti. Jadi yang sakit datang sempat Tuhan siapa? Sakit termasuk beban berat. Datanglah pada Yesus. Sesungguhnya ayat 3, anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan palawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ayat 3 dan 4 ini, apa yang mendatangkan berkat Tuhan dalam keluarga? Kalau Tuhan kasih anak, asal anak itu dalam pernikahan kudus. Berarti berkat juga akan datang. Orang kuno itu ada benarnya. Banyak anak banyak berkat, tapi juga jangan sembrono. Punya anak seperti hewan berkembang biak tapi tidak punya persiapan. Makanya itu jangan sembarang menikah. Yang bu, jangan siapkan hati, siapkan dulu mental, siapkan dulu moral, siapkan dulu secara spiritual, siap juga paling tidak punya karir, tidak usah muluk-muluk sih. Ada orang yang terlalu idealistis, harus punya segala sesuatu baru menikah, umur berapa, asal Anda punya kerjaan yang mapan, sudah punya tanggung jawab, sudah lulus sekolah, keluarga sudah setuju. Kalau keputusan yang Anda ambil itu sudah di dalam tanggung jawab yang baik, dan Anda restu Kristus di dalamnya alias pernikahan kudus, saya percaya dengan memberimu anak, Tuhan memberimu berkat. Sebab anak itu akan mendatangkan berkat. Tuhan tidak pernah memutus mulut, lalu tidak memberinya makan. He who creates mouth will send meat to fill, to feed the mouth. Dia yang menciptakan mulut, betapa indah anak kita kan? Kalau Anda lihat bayi itu, dua mata, lalu telinga hidung mulutnya, kita rayakan putra-putri kita. Jari-jarinya lentik indah, kakinya lengkap, hargai yang cacat pun harus disayangi. Apalagi yang lengkap juga, jangan keluhkan. Yang penting jangan beda-bedakan laki dan perempuan. Karena di Alkitab dikatakan, anak lelaki itu milik pusaka. Perempuan tidak kalah, buah kandungan adalah upah. Mana lebih gede? Inheritance atau reward? Milik pusaka itu, wah milik pusaka. Tapi upah itu kan sesuatu yang dituju. Upah itu sesuatu yang di depan. Upah itu seperti, kalau ini semua udah beres, ini. Ku beri sesuatu. Ku berikan imbalannya. Berarti lebih besar daripada semua usaha kita dong. Kalau kita kerja keras satu jam, lalu habis itu ujungnya dikasih gaji. Upah harian. Berarti, dia menghargai bahwa keringat kita itu, keringat kita itu dihargai dengan salary. Berarti salary itu melebihi keringat kita. Itu berarti, inilah penghargaanmu. Karena itu jangan pernah keluhkan gajimu. Kalau sekarang itu yang Tuhan izinkan dalam hidupmu. Itu melebihi keringatmu. Berarti semua hasil usaha kita dinilai dengan itu. Dan inilah penghargaannya di ujung hari atau ujung bulan. Tapi anak perempuan itu ternyata adalah sesuatu yang dinantikan-nantikan. Jangan seperti orang-orang kuno atau kolot. Wah perempuan. Maunya cowok, maunya laki-laki. Anak perempuan itu sesuatu yang dinantikan sebilan bulan. Wah anak perempuan, anak perempuan. Keluar anak perempuan sebuah. Yeay, happy. Haleluya. Inilah upah atas semua penantian kami. Upah atas ceripayah. Upah atas kesusahan kami di bawah kolom langit, di atas bumi. Tuhan memberi kami a daughter. Memberi kami anak perempuan. Nggak kalah dengan milik pusaka. Beda aja perannya. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka. Jika kita melihat satu keluarga anaknya banyak, kalau itu keluarga yang sehat dalam Tuhan, jangan pernah berkata, uh anak banyak gitu, wow, nggak bisa bayangkan pengeluaran mereka. Salah. Justru karena anak banyak itu, Tuhan kasih lebih banyak pemasukan. Supaya Tuhan jangan memelihara karena anak itu titipan. Sadarkan Anda, yang saya katakan tadi, Tuhan yang ciptakan perut akan mengisinya. Tuhan juga akan kirimkan daging. Haleluya. Kalau kita selama ini meragukan putra-putri kita, ini untuk orang tua ya. Kalau kita meragukan mereka, dan mereka menjadi doubtful blessings, menjadi berkat yang meragukan. Nggak yakin aku. Itu karena yang salah, yang perlu introspeksi juga orang tua. Kenapa anak punya berkat itu diragukan? Karena kita adalah orang tua yang ragu-ragu. Kalau kita dikasih anak, laki atau perempuan, kita harus berkata, Tuhan tolong kami untuk mendidik dan membesarkan. Beri kami berkat untuk bisa besarkan anak ini dan jadikan. jangan ragu. Jangan ragu berkatmu, jangan ragu berkat mereka. Supaya fokus Anda pada potensi, bukan pada kelemahan mereka. Jangan fokus pada kemalangan, fokus pada kelebihan. I find, saya menemukan bahwa doubtful children bisa jadi karena doubtful parents. Anak yang ragu-ragu bisa jadi karena orang tuanya ragu-ragu dulu. Putra-putri yang ragu-ragu akibat papa mama yang ragu-ragu juga bisa. Tidak bisa pukul rata ya, selalu ada perkecualian. Ada orang tua yang perfect kayaknya udah sempurna. Anaknya nakal juga ada. Tapi paling tidak kita bisa tarik garis besar supaya kita bisa jadikan itu bimbingan dan tuntunan pelita bagi kaki terang, bagi jalan. Seperti anak-anak panah di tangan palawan kan? Demikianlah anak-anak pada masa muda. Anak muda itu seperti seperti anak panah. Anak panah itu enggak bisa tumbuh. Coba ambil anak panah, taruh di tanah, disirami kasih pupuk. Tumbuh enggak? Enggak bisa tumbuh. Yang tumbuh hanya usia mereka atau badan mereka tambah gede. Jiwa dan roh, apa yang di dalam itu seperti anak panah. Enggak bisa tumbuh jika Anda tancapkan, biarkan berkembang sendiri, Anda tidak gubris, tidak didik, tidak mentori. Lalu tumbuh sendiri. Enggak bisa. Itu mimpi. Apa yang di dalam mereka itu anak panah. Yang di luar itu tumbuh sendiri. Anak panah gimana? Coba Anda lihat. Anak panah kalau bikin gimana? Seperti di Amazon. Yang primitif. Orang-orang yang di situ ambil dari kayu tertentu, lalu di situ dia, dia, dia. Lalu dia apain? Sama dia lewat cara kraft atau prakarya dibikin sesuatu yang runcing ujungnya dan dibikin begitu mulus supaya nanti melejit tanpa gangguan melawan gravitasi bumi. Anak muda atau orang-orang anak putra-putri kita yang ditaruh di rumah kita itu harus dibentuk. Harus dibentuk dengan tangan yang mahir. Makanya papa, mama harus takut akan Allah. Harus dekat sama firman. Tangan kita ini begini terus di atas Alkitab. Seperti orang yang disumpah di pengadilan jangan lepaskan. Maksud saya bukan secara harafia atau secara fisik ya. Secara rohani ini kiasan. Tanganmu jangan lepas dari Alkitabmu. Matamu jangan lepas dari Yesusmu. Mulutmu jangan lepas daripada berdoa. Karena dibutuhkan a skillful man untuk membentuk anak muda. Dan panah, anak panah tidak bisa cari arahan sendiri. Mereka perlu diarahkan. Mana ada anak panah itu bisa tentukan sendiri mau timur atau barat. Kita yang ambil dan di tangan pahlawan kita yang arahkan kiri atau kanan. Kita yang targetkan. Jangan suruh anak memutuskan sendiri mau kuliah apa. Hadar pengaruhi dari sejak dia lulus SD misalnya. Jangan biarkan dia terserah nanti cari-cari jalan sendiri. Anda musti tunjukkan jalan. Ini loh arah. Itu target. Ini yang kita mau. Itu yang sesuai dengan karunia dan talentamu. Meskipun dia memutuskan sendiri ketika melejit anak panah itu kan tidak di tanganmu. Dia melejit sendiri dan dia tahu harus kemana. Ada satu waktu mereka dilepas harus membuat keputusan. Tapi kitalah yang mengarahkan. Anak panah bukan panahnya. You panahnya Bapak Mama. senarnya adalah komunikasi dengan mereka. Berbagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Penuh. Tabung panah itu bukanlah genong yang besar. Tabung panah itu terbatas. Tabung panah paling seberapa? Seginilah ya. Taruh di belakang sini. Kalau besar kan namanya namanya ini. Namanya apa itu? Kalau yang kecil di situ berarti tidak perlu banyak anak di sini. A quiver is small and it's full dalam bahasa Inggrisnya quiver itu atau tabung panah itu kecil aja pipih tapi penuhkan. Bicara tentang kuantitas bukan kuantitas. Bukan banyak-banyakan anak. Kita bukan buka ternak. Tapi berapapun yang kau miliki sedikit atau banyak arahkan mereka. Yang berikutnya ia tidak akan mendapat malu apabila berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Musuh-musuh di pintu gerbang ini bukan perak. Maksudnya kalau dia berbincang-bincang dengan orang-orang di masyarakat di pintu gerbang adalah tempat orang-orang itu rundingan. Bapak, Ibu, Saudara keluarga saat itu tercinta. A blessed family satu keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang seperti kerajaan kecil yang sanggup berdiri seperti sebuah kerajaan kecil atau kerajaan mini dengan army atau dengan tentara yang bisa melindungi dirinya sendiri. Sekarang kelihatannya kecil bisa merepotkan nanti suatu hari kalau besar itu menjadi aset dalam family Anda. Hubungan yang baik itu keluarga itu seperti tim yang tidak bisa digoyakan oleh dunia. Masing-masing keluarga yang diberkati seperti satu kerajaan sendiri yang tidak bisa goyah. Ada aja dari situ. Belum lagi kalau ditambahkan nanti menantu dan koneksi-koneksi mereka, wow, keluarga mungkin hanya tiga, empat orang, bahkan lima. Tetapi kalau benar-benar dijaga berkat Tuhan ada, itu keluarga penuh seperti tampung anak-anak. Satu, dua, tiga dengan ini saya selesai. Apa yang mendatangkan berkat Tuhan dalam keluarga? Satu, sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu termasuk tadi memiliki prinsip yang benar, yaitu tanpa Kristus frustrasi. Carilah Tuhan. Artinya, sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu juga berarti jadilah pemberi. Jangan izin dengan ketamakan maupun kepelitan hati bertata di dalam family. Memiliki kerohanian yang benar, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Persis di jalur Tuhan. Kerohanian yang benar itu berarti juga murah hati, penuh dengan kebajikan. Sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran, utamakan Kristus dalam keluarga mu. Itu yang mendatangkan berkat dalam family anda. Yang kedua, jangan bedakan anak laki, lelaki dan perempuan. No pilih kasih. Sebab di mana ada pilih kasih, ada kejomplangan, di situ ada kesenjangan. Di mana ada kesenjangan, berkat Tuhan tercuri dan bocor kemana-mana. Itu seperti membuat lubang atau suatu panci yang dimiringkan. Pasti jatuh semua dan tumpah ruah. Berkat Tuhan tidak bisa penuh, tabung anak panah itu akan setengah kosong. Kalau kita pilih kasih, kita membedakan anak lelaki dan perempuan. Bahkan anak lelaki dengan lelaki, anak perempuan dengan perempuan, jangan pilih kasih. Setiap anak itu berharga di mata Tuhan. Atau nggak punya seribu, kan hanya beberapa saja. Yang nggak punya anak, coba ditanya di interview. Mereka ingin loh bertukar tempat denganmu. Kalau bisa mereka yang punya anak, Anda yang tidak punya. Putra, kenapa kalau kita punya anak di rumah kita, kita tidak hargai dan cintai, kita sia-siakan mereka. Jangan pilih kasih, dan dengan hikmat. Arahkan setiap anak dengan doa dan hikmat. Ingat alegori anak panah tadi? Siapa yang arahkan? Papa, mama. Jangan izinkan orang muda grouping in the dark. Jangan sampai mereka merabar-rabar dalam kegelapan. Tak tahu mau kemana. Buka mulut, buka hati, dekati mereka, ajak bincang bicara, mentori, dan iringi perjalanan hidup mereka. Niscaya pasti dalam keterbatasan kita dalam mementori. Kadang-kadang kita merasa kurang memadai, kurang bisa. Tapi lakukan sebisanya. Sisanya adalah anugerah, sisanya adalah kasih karunia Allah. Papa, mama, ayah, ibu, Anda pasti mempan dalam hidup anakmu. Saya ulangi, roh kudus berkata begini, Anda pasti mempan dalam hidup anakmu. Mereka tidak butuh pendeta, mereka butuh Anda. Mereka tidak butuh psikiatris, mereka butuh Anda dulu. Haleluya. 1, 2, 3 ini Anda sudah tulis ya. Sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. 2, jangan bedakan anak lelaki dan perempuan. 3, arahkan setiap anak dengan doa dan hikmat. May God bless your family.